selamat menikmati pemulihan pendidikan dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan mencapai tujuan tersebut diputuhkan peran kepala sekolah sebagai stakeholder pada satuan pendidikan yang memiliki tugas mendukung dan mendorong transformasi pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar banyak tantangan yang dihadapi sebagai seorang pemimpin yaitu bagaimana saya bisa sebagai kepala sekolah menggerakkan guru mengajak mengikuti seleksi guru penggerak sesuai dengan program pemerintah sebagai upaya merubah mindset guru dari paradigma lama ke paradigma baru sebagai tuntutan zaman yang semakin memasuki era globalisasi modern dan serba digital yaitu dengan meningkatkan proses belajar-mengajar yang berbusak pada murid dan sesuai dengan kodratnya untuk mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang disasarkan pada asismen yang dibuat oleh tim sekolah sebagai tujuan tersebut salah satu upaya yang sudah saya lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dengan memfasilitasi serta mendukung guru SLB Angkola Timur mengikuti program guru penggerak dan Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan 8 orang guru SLB Negeri Angkola Timur lulus sebagai guru penggerak setelah menjalani proses pendidikan 9 bulan selain itu saya juga terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di sekolah menuju pendidikan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekolah si guru penggerak inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk menjadi sekolah penggerak dalam menjalankan amanah sebagai sekolah penggerak saya membuat program-program merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi memberi contoh, memberi masukan, membentuk kerjasama tim, berkolaborasi serta mendampingi terkait dalam kreativitas dan inovasi guru selama ada kurikulum merdeka SLB Negeri Angkola Timur sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui asesmen dan diagnosis dini sebelum proses belangaujar mengajar yang biasa kita kenal dengan sebutan program pembelajaran individual inovasi yang sudah saya lakukan untuk memberikan inspirasi bagi guru-guru adalah dengan 1. Mengikuti seminar-seminar nasional, regional, dan internasional secara mandiri maupun yang diadakan oleh pemerintah 2. Menulis buku sebagai kepala sekolah menulis adalah sarana mengajak yang tidak terkesan menggurui buku yang sudah saya ciptakan ada 18 berupa karya bersama 3. Menulis jurnal Menulis jurnal saya lakukan untuk mempublikasikan karya saya di kalangan akademisi berupa hasil penelitian-penelitian pembelajaran di sekolah 4. Menjadi editor buku Tunadaksa kelas 2 SDLB di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 5. Memfasilitasi guru-guru untuk menjadi narasumber praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di lingkungan SLB Negeri Angkola Timur dan diimbaskan kepada SMK Negeri 1 Angkola Timur, SMA Negeri 1 Angkola Timur, dan SMK LMC Model Industri 6. Kepala sekolah lolos seleksi pengajar praktik guru penggerak sehingga guru-guru di SLB Negeri Angkola Timur termotivasi juga mengikuti guru penggerak dan sebagai pengajar praktik saya sebagai kepala sekolah dapat melakukan pendampingan pembelajaran segalibus mengkocing 7. Lulus sebagai kepala sekolah penggerak ini juga merupakan citra positif kepala sekolah sehingga guru-guru terinspirasi mengikuti dan merubah mindset dari paradigma lama ke paradigma baru dengan kegiatan-kegiatan yang ada di program sekolah penggerak 8. Saya sebagai kepala sekolah mengadakan kerjasama dengan SMK dan dunia usaha dunia industri yaitu SMK Negeri 3 Padang Sitempuan, bengkel aksesoris mobil, warung oleh-oleh di Palsabolas untuk menjual hasil karya berupa keripik dan souvenir kerjasama dengan salon MAVI untuk kebutuhan magang guru dan siswa serta pameran rutin jika ada kegiatan menari untuk mensosialisasikan atau memasarkan produk SLB Negeri Angkola Timur 9. Saya sebagai kepala sekolah juga mempromosikan kepada komunitas-komunitas yang akan mengadakan rekreasi di wilayah Tapanuli Selatan berkunjung ke SLB untuk menjadi wisata religi dan memesan karya batik SLB Negeri Angkola Timur 10. Bersama guru komite dan siswa mendirikan tempat kreatif seleb dan pameran rutin berupa tempat pajangan menjual hasil belajar buka, menjual jasa kecantikan, dan batik di dekat sekolah 11. Sebagai sarana belajar numerasi dan literasi secara langsung dengan harapan siswa sudah mandiri setelah lulus sekolah 11. Mendaur ulang barang bekas menjadi priket dan barang bermanfaat lainnya sehingga tidak ada sampah yang tidak berguna karena ada tim guru yang membimbing dan memfasilitasi proses program tersebut 12. Tim pertanian kerjasama dengan koramil setempat untuk belajar bersama bertani bagi anak-anak menuju kemandirian dan bergotong royong bersama 12. Dengan kreatifitas tersebut saya berharap SLB Negeri Angkola Timur semakin bangkit dan maju dengan tergerak bergerak dan menggerakkan guru komunitas dan masyarakat untuk menjadi yang lebih baik demikian praktek baik ini saya buat semoga bermanfaat dan menginspirasi wabillau taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia salam bahagia salam bahagia tukur